Hai assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya akan tutorial tentang cara perbaikan Samsung j2 frame yang disini kemasukan air ya di sini HPnya mati total jadi tiba-tiba dia mati dan ternyata di sini short ya kita cek pakai pakai multitester ya ternyata kalau dibolak-balik seperti ini berarti dia short ada tegangan ya kalau dibolak-balik ada tegangan berarti HPnya short mengadari itu berarti kerusakan di hardware ya untuk teknisi pemula silahkan kalau mengecek HP short atau tidaknya seperti ini ya untuk teknik dasarnya oke kemudian kalau hardware kita harus membongkarnya sebelum kita bongkar kita siapkan openg dulu dan kita akan membongkar yaitu HP tersebut untuk cara membongkarnya silahkan simak tutorial ini jangan di next ya teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe nya jangan lupa tonton terus video-video video saya ini ya teman-teman semoga video-video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang atau yang lagi belajar atau yang lagi pengen nuprak-nuprak HP teman-teman semua ya oke beginilah caranya pembongkarannya oke setelah itu kita akan bersihkan dan kita copot mesinnya karena ini kena air kita akan bersihkan dan kita siapkan yaitu thinner seperti biasa ya kalau kalian di rumah sulit mencari thinner kalian bisa menggunakan yaitu sejenis eh bengsin tapi untuk bengsin itu kurang bagus ya teman-teman untuk yang lebih bagus kita berikan thinner saja oke kita copot semuanya untuk kaleng-kalengnya dan semua kita harus membersihkannya oke setelah kita bersihkan kemudian kita akan yaitu mengeringkan dan kita keringkan sejenak ya teman-teman dan kita cek apakah masih ada yang kurusi atau tanda nya jadi ini saya bersihkan supaya lebih bersih dan hilang ya untuk korusinya jangan lupa di bagian socket LCD dan sebagainya kita akan bersihkan pokoknya kita bersihkan sampai total ya Karena ini kemasukan air Atau dia kerendam air Katanya ini kerendam air Tapi ternyata disini memang benar Dan ada sedikit korusi Dan sudah shot Sudah sampai ke mesinnya Seperti ini Karena mati Alias mati total Kemudian kita keringkan pakai blower Kalau kalian di rumah tidak punya blower Teman-teman sekalian bisa keringkan Mau dicemur Atau mungkin kalian Bisa gunakan Yaitu korek Untuk Mengeringkan Atau kipas angin juga bisa Setelah benar-benar bersih Kita gunakan SMPS Karena ini shot total Kita akan mengetahui Atau shotnya apa Dan untuk SMPS ini Kalian bisa dapatkan Di toko-toko terdekat Anda Ini kayak power supply Itu MBR ya Intinya Disini kita pasang Dan akan menimbulkan panas Kalau tidak panas Sudah hilang Berarti Konsletnya sudah hilang Disini Berarti ini konsletnya sudah hilang Dan kita akan pasang kembali Karena untuk Kalau kalian Misalkan di rumah Tidak punya alat Seperti tadi ya Untuk langkah awalnya Kita copot semua Seperti ini Kita gunakan Openg Maupun Benda apa yang penting Bisa mencopot Yaitu Casingnya Dan bisa mencopot Mesinnya Kalian bisa bersihkan Dan kita keringkan Kemudian kita coba ya Teman-teman Jadi jangan langsung Kita nyalakan Kalau kena air ya Tapi peringatan Pertama ya Itu kalau HP kena air Jangan kita langsung Menyalakan ya Oke disini HP sudah Bisa nyala ya Sangat mudah sekali ya Teman-teman Untuk penyelesaiannya Sangat Simple Dan tidak Sulit Yang sulit Hanya membongkarnya Kalau kalian Semua tidak bisa Membongkarnya Kalian bisa Cari Atau tukang Service terdekat Ya teman-teman Oke disini Bisa Yaitu Nyala Ini sudah Nyala ya Oke sudah sampai ke menu Berarti sudah Down ini Oke teman-teman Bisa cek disini Ternyata Ini touchscreennya Macet juga ya Teman-teman Touchscreen macet Dan kita akan Perbaiki touchscreennya Jadi kita harus Membongkar Kalau touchscreen Seperti ini ya Ini LCD nya juga Ngecembong Karena ini Sudah kena air Jadi di dalamnya Di dalam LCD Dia sudah terkena air Maka Kalau seperti ini ya Teman-teman LCD seperti ini Yang kena air ini Bisa kita bersihkan Tapi beresiko Seperti Di Kolom deskripsi Ada yang Bisa Membersihkan ya Jadi Untuk Pembersihan LCD tersebut Sudah saya Bikinkan video Untuk yang sebelumnya Karena kena air Maupun Minyak ya Teman-teman Oke Setelah itu Kita akan Bongkar LCD nya Cara membongkarnya Harus hati-hati ya Karena Semua ini Barang elektronik Dan Riskan ya Kalau kita Terlalu Tergesa-gesa Atau mungkin kita Terlalu Teroboh Bisa Menimbulkan Atau akibatnya Bisa Kecelakaan Atau mungkin Bisa pecah Pokoknya Seperti ini Kita harus Hati-hati ya Teman-teman Kita sediakan Tiner tersebut Untuk Membongkarnya Atau kalian Punya Istilahnya Kayak Setelika Bisa Kita Pakai Pemanas Telika Atau mungkin Di rumah Pakai Blower Kalau anda Sekalian Punya Blower Jadi untuk Pembongkaran Seperti ini Kita harus Hati-hati ya Untuk Pembongkaran Seperti ini Kita harus Berhati-hati Karena Kalau tidak Hati-hati Kita bisa Mematahkan Fleksibel Atau mungkin Akan Memecahkan LCD Tersebut Ya Oke Setelah Terbongkar Seperti ini Ya Teman-teman Kita Akan Membongkar Soket Toeskreen Karena Toeskreennya Macet Ini Seperti ini Toeskreennya Macet Ternyata Disini Ada Korusi Kita Bersihkan Dulu Soketnya Seperti ini Untuk Cara Membersihkan Kita Bisa Pake Cutter Dan Kita Bisa Pake Sikat Tapi Jangan Banyak Banyak Untuk Mengasih Yaitu Tinernya Karena Kalau Banyak Banyak Bisa Masuk Ke Dalam LCD Seperti ini Aja Dan Kita Lihat Apakah Masih Ada Korusi Atau Nggak Kita Bisa Cek Oke Untuk Teman-teman Yang Untuk Teman-teman Yang Ada Kerusakan Misalnya HPnya Kehujanan Atau Mungkin Kena air Teman-teman Bisa Praktek Di rumah Untuk C2 Berm Seperti ini Sangat Mudah Sekali Kalian Bisa Bongkar Di Rumah Seperti Ini Oke Soketnya Kita Bersihkan Seperti Ini Teman-teman Janganlah Misalkan Takut Terusak Atau Gimana Kalau Sudah HP Mati Jangan Takut Kalau Sudah HP Mati Silahkan Bongkar Sendiri Di Rumah Jangan Ke Counter Dulu Ya Teman-teman Untuk Usahakan Kita Berkreativitas Oke Semoga Tutorial Ini Banyak Yang Share Ya Kalau Bermanfaat Mudah-mudahan Yang Share Mendapat Rejeki Yang Barokah Melimpah Serta Dilancarkan Untuk Usaha-usahanya Disukseskan Untuk Usahanya Teman-teman Oke Setelah itu Kita Pasang Kembali Dan Untuk Teman-teman Sekalian Mari Kita Belajar Di Channel Saya Ini Jadi Kita Juga Masih Belajar Jadi Tidak Ada Yang Namanya Guru Ataupun Orang Yang Istimewa Atau Kemungkinan Besar Orang Yang Misalkan Spesialis Atau Mungkin Gimana Paling Juara Yang Penting Kita Berusaha Atau Bersama-sama Belajar Di channel Ini Teman-teman Oke Kita Coba Sekarang Kita Nyalakan Ini Sudah Kita Sentuh Tapi Agak Kurang Normal Ini Kurang Normal Kita Sentuh Kurang Normal Tapi Sudah Bisa Kita Sentuh Teman-teman Oke Kalau Seperti Ini Kita Bersihkan Lagi Kalau Memang Tidak Bisa Ya Harus Kita Ganti Ya Teman-teman Kita Bisa Gantikan Tosscreen Yang Baru Untuk C2 Prime Ini Bisa Kita Ganti Tosscreen Sama LCD Juga Bisa LCD Saja Tidak Full Set Jadi Ini Pisahan Kalau Teman-teman Bisa Memisahnya Sangat Gampang Sekali Ya Untuk Seperti Ini Kasusnya Kalian Bisa Beli Sendiri Dan Dipasang Sendiri Ya Teman-teman Oke Kita Bersihkan Lagi Aca Di Sini Ya Semoga Down Kalau Memang Tidak Down Berarti Kita Harus Menggantikan IC Tersebut Ya Teman-teman Tersebut Tersebut Oke Ternyata Disini Sudah Saya Bersihkan Rupa-rupanya Tetap Tidak Down Maka Dari Itu Ini Zong Kita Harus Menggantikannya Ya Teman-teman Oke Semoga Bermanfaat Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersihkan